Pak Dadan, gimana cara bedain katak jantan dan katak luktina? Ini yang ketika bener ini, aduh, masih belajar lagi nih. Kenapa poninya ketinggian? Saya mending belitian lain-lain, diem ya. Gampang nih. Kenapa penonton harus nonton lapor, Pak? Ya harus lah, karena ada saya juga. Hai, saya Dadan. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaannya malah udah tebal. Pertanyaan kagak ada. Pak Dadan, di Trans2ju kerjanya bagian apa, Min? Saya di Trans2ju itu bagian set builder dan multimedia. Set builder itu sebagai pengawas pembangunan set. Kalau multimedia, ya bongkar pasang plasma, nyalain plasma, matiin plasma, yag-yag gitu-gitu dah. Pak Dadan, kalau D-nya hilang jadi apa? Oh, jadi A-an dong ya. Suka lihat Pak Dadan? Jadi pemain inti aja lah, tuh si Dadan cak-kocak. IG-nya apa, Min? IG saya baru diperbaharui. Namanya Dadan, Pak Dadan. Itu juga baru. Belum banyak postingannya. Tapi polo boleh dong. Boleh, boleh. Kenapa namanya Dadan? Itu saya dikasih dari orang tua. Namanya Dadan. Kalau pakai E jadi deden ya? Bener gak? Kenapa Pak Dadan bisa menjadi polisi di lapor Pak? Wah, itu pertanyaan yang susah ya. Kenapa saya bisa jadi polisi? Ya mungkin riziknya saya suruh jadi polisi kali ya? Ya, awalnya gimana Pak Dadan? Saya awalnya itu dulu suruh jadi, cuman lewat doang, jadi mahasiswa. Eh? Jadi mahasiswa itu. Eh, ditangkep sama Pak Denny. Bener kan saya jadi terusan. Begitulah awal mulai saya pakai baju polisi nih. Dadan Isme. Pak Dadan, kalau disuruh pilih tugas atau profesi lain di lokasi syuting, kira-kira pingin coba jadi apa? Misal, make up artist, stylist, producer, team kreatif, dan lain-lain. Saya mending melidian lain-lain, diem ya? Kamu bisa nentuin ya? Bisa, bisa. Seru, dan lain-lain aja. Gampang nih. Kenapa poninya ketinggian? Kalau poninya kependekan, saya nggak jadi artis sekarang. Nggak dipanggil. Pak Dadan. Pak Dadan, kalau Man dipakai... Kok ininya Misa sih tuh? Misa. Ini yang ngetik kebenernya. Aduh, masih belajar lagi nih. Pak Dadan, kalau mandi pake sampo apa? Pake air panas atau dingin? Hehehe. Saya pake air panas setengah, air dingin setengah. Jadinya kayak gini. Kepala Pak Dadan bisa mengkilat gitu. Pake pelumas apa ya? Ini nggak pake pelumas aja mengkilap. Apalagi pake pelumas ya? Makin mengkilap. Ada yang jauh tuh, minyak Jelanta. Ada yang jauh tuh, minyak Jelanta. Hari ya. Pak Dadan, mau tanya, enak nggak viral? Enak nggak? Enak sih. Ya, enaknya mulai dikenal sama orang luas, lebih... Gimana ya? Pak Dadan, gimana cara bedain katak jantan dan katak betina? Ya, pertanyaan gini ya. Saya juga bingung nggak tau yang cewek kayak gimana, cowok kayak gimana ya. Mas, kita cek bareng-bareng yuk. Saya juga bingung. Aduh, kering nggak ya? Pas pertama kali main lapor, Pak, gugup nggak? Wah, nggak kenaannya ini aja masih gugup. Sampai lagi dulu. Hah. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedem nih. Aduh. Dulu aja saya cuma lewat gemeteran. Balagi sekarang depan kamera. Ngomong aja masih balelol kayak gini nih. Udah ya, lanjut ya. Pak, sejak kapan jadi komedian nampil lapor Pak dan BTS bikin ngakak? Tanya lagi. Tau saya baru. Baru-baru lah saya jadi artis. Juga bukan jadi artis sih. Baru-baru nongol di TV. Baru mu viral. Rezeki buat para dad yang penting bisa dilihat di TV dan menjadi talent lapor, Pak. Semoga sukses ya, Pak. Dadan. Amin. Jangan lompol amin. Moga sukses. Pertanyaan yang apaan, ya? Numpang tanya, Min. Saya kandangan, aku nanya Mimin. Salah nih. Numpang tanya, Dan. Nah, kalau gitu saya jawab ya. Kalau Pak Dadan itu aslinya brilliant talent atau memang karyawan transkop? Saya itu karyawan di Trans7 atau Transkop. Udah lama sih. Ya, usah ditebutin ya tahunnya ya. Mali saya. Saya masuk tahun 2006 atau 2007 awal gitu. Nah, sekitar segitu udah. Coba hitung. Udah berapa tahun saya disini. Makanya, Paklah jadi gini nih. Pak Dadan, saatnya dirimu bersinar. Wah, Kakakakak. Ketawain saya ini, Ma. Ada pertanyaan nih. Sebenarnya, Dadan gak ngapa-ngapain aja dah lucu. Ketolong sama muka. Tinggal improv aja dikit. Si. Pak Dadan, ini umurnya berapa ya? Nah, kerja aja saya udah lama tuh. Berarti umur masuk kerja itu 20. Berarti sekarang saya umur 85. Kurangin. Saya 36 berarti sekarang ya? Udah tua ini. Makanya malah udah gini nih. Tantang joget mendung tempo Udan Rujan dong. Official Trans 7. Ini nih paling saya kagak bisa nih. Awas, lewat tahun 2 bayangan besok. Yen wiswaya oma-oma hal. Aku mau cokohan sangga. Aduh, kakau kan gue gini-gini, gini bisa. Kauwe plonjo dasteran. Aku kiri kowe kanan. Wispe totalan. Apa salah satu episode yang paling pada dan suka di lapor Pak? Apaan ya? Udah banyak band lagi. Yang waktu dibanting sama siapa ya? Artis Muatai itu tuh. Mantep itu tapi sakit. Bagaimana respon keluarga tau pada dan sekarang masuk TV? Alhamdulillah seneng sih. Tapi ya begitulah. Ada pemainan dikit. Ada dilarangnya. Tapi ya namanya bocah kali ya? Saya tuh kalau dideketin ibu-ibu sama cewek-cewek tuh. Suka diomeli sama anak saya. Ya, padahal cuma kan dibilangin ya saya lagi kerja. Tetep aja anak saya ngomel. Maksudnya ya kalau punya anak perempuan. Seperti apa kesan Pak Dadan sekarang bisa berteman sama artis? Ya seneng bisa ngobrol sama artis juga. Alhamdulillah. Tadinya kan kenal juga enggak. Deket juga saya mal. Kabur, malu. Sekarang memulai ngobrol juga udah mulai agak nyaman sih. Kalau dulu malah ketemu. Eh, tetep aja kan saya masih career sini. Aduh. Dulu saat awal kerja di Trans7 pernah kepikiran pengen ngerasain masuk TV enggak? Nih, pertanyaan yang paling saya anti dulu itu. Yang namanya masuk TV itu paling anti. Nah, itu bener paksu. Gak muat. Dulu dari zaman awal masuk. Foto sama artis enggak pernah. Diajak imprem. Eh, bener apa namanya? Ya bener ya? Kak, gak pernah mau paling anti ingin namanya depan kamera. Eh, ternyata sekarang udah lagi duduk. Ditarik, suruh lewat. Terusan. Seneng sih? Sudah mulai dikenal orang banyak ya? Iya. Pernah diremehkan sama orang enggak? Ya mungkin ada. Mungkin juga enggak ada sih. Ya, kalau sesama manusia jangan saling mengucilkan. Jangan saling meremehkan. Saling menghargaiin aja lah. Duh. Kenapa penonton harus menonton lapor, Pak? Ya haruslah. Karena ada saya juga. Jangan lupa tonton terus lapor, Pak. Hanya di Trans7. Kelipet, bukan? Ngomong aja susah. Ntar dulu. Ntar dulu. Belum kelar. Bentar, bentar. Tumpuin gitu. Iya, bentar. Jangan lupa ya nonton terus Trans7. Cukup jadi Trans7. Jangan lupa nonton terus lapor, Pak. Hanya di Trans7. Ntar dulu. Udah dulu ya. Saya mulai syuting dulu bentar ya. Daaah.